Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat membelajar sejati Sahabat pembelajar edukasi di channel Pak Matripa Iparwis Kali ini masih bab 2 tentang perakitan komputer Menginjak ke video pembelajaran dengan tema yang ke 9 Tapi ada 8 tema yang sudah saya bahas Dan tema 9 ini, ini merupakan inti dari bab 2 Apa itu? Yaitu tahapan dan cara merakit komponen hardware komputer Wow, seru ya Karena pemasangan komponen hardware komputer Itu memiliki ciri khas masing-masing Dan tahapan yang harus dikerjakan Dan bagaimana langkah-langkah dan cara pemasangannya Mari kita belajar bersama Semoga apa yang akan disampaikan Menjadi referensi belajar sahabat pembelajar edukasi Sekali lagi saya tepankan Video pembelajaran ini Untuk memenuhi acuan pembelajaran KD 3.2 Menerapkan perakitan komputer Dan meraktif komputer dengan tujuan pembelajaran Seperti yang ada di slide Dan memenuhi kriteria-kriteria indikator yang ada Dan di sesuai rencana Ini merupakan video pembelajaran yang ke 9 Semoga bisa dipahami dan jelas Selalu di video pembelajaran KMADRI PAHDI Selalu diawali dengan fokus permasalahan Yang ada atau yang dibahas dalam video pembelajaran tema sebelahnya Apa? Yang pertama Bagaimana persiapan sebelum proses perakitan komputer Kemudian yang kedua Jelaskan langkah-langkah memasang prosesor dan pitching Kemudian yang ketiga Memasang RAM Dan yang keempat Memasang motherboard komputer Adapun komponen-komponen yang lainnya Dan dibahas video pembelajaran tema selanjutnya Semoga Empat fokus pembahasan ini Bisa dicernak dan juga bisa dimengerti Oleh sahabat pembelajar edukasi sekalian Selamat mengikuti Tapi sebelumnya Saksikan yang berikut Baik kita mulai Dari tahapan secara keseluruhan Perakitan komputer Sahabat itu Ada empat Yang pertama Persiapan Persiapan Perakitan Pengujian Dan penanganan masalah Tahapan persiapan Tahapan persiapan ini penting Untuk Bapak upaya Mempersiapkan diri Dan juga peralatan Yang dibutuhkan Sehingga Menghindari Permasalahan ketika Proses perakitan Apa saja Pertama Penentuan Konfigurasi komputer Persiapan Komponen Dan perlengkapan Dan yang ketiga Pengamanan Yang pertama Penentuan konfigurasi Komputer Maksudnya adalah Penentuan jenis komponen Dan fitur Dari komputer Serta bagaimana Seluruh komponen Dapat bekerja Sebagai sebuah Sistem komputer Sesuai Kita Penentuan komponen ini Dimulai Dari Jenis prosesor Penderbo Dan yang lain Kemudian Persiapan Komponen Dan perlengkapan Apa yang dibutuhkan Komponen komputer Itu sendiri Kelengkapan komponen Seperti kabel Skrub Camper Baut Dan sebagainya Yang ketiga Yang sering dilupakan Dari teknisi Adalah Buku manual Dan referensi Dari komponen Kemudian Alat bantu Berupa Yang lain Kemudian Software Seperti sistem operasi Device driver Dan program aplikasi Itu juga Butuh Disiap Ini alat-alat yang Biasa digunakan Dalam perakitan O-B Penikel Kemudian Klaim Atau isolasi Tang Isolasi juga Atau alat Buku Pengamanan Nah ini penting Karena apa? Kita Merakit Juga harus Ada tindakan Pengamanan Dari hal Apa? Penguatan listrik Statis Biasanya Digunakan Gelap Arti Statis Kemudian Tidak menyentuh Langsung Komponen Elektronik Konektor Atau Jalur Rangkaian Dari Motherboard Atau Komponen Komputer Yang lain Jelas ya Jadi ini Kunti Nah Kita Masuki Pembahasan Tahapan Prafit Yang pertama Urutannya Kita Penyiapan Motherboard Memasang Prosesor Masang Heatsink Memasang Memori Motherboard Pada Casing Drive Power Supply Kabel Motherboard Dan Casing Kemudian Cut Adapter Dan Penyakian Hit Kemudian Penyiapan Motherboard Periksa Dulu Kalau kita Beli Baru Biasanya Ada Buku Manual Motherboard Ini penting Kenapa? Karena Pengamatan Kita Itu Belum Tentu Sesuai Dengan Keinginan Dari Pabrik Yang benar Adalah Biasanya Sudah Tertera Dalam Buku 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 Kemudian Masih dari Penyiapan Motherboard Letakkan Motherboard Itu Pada Tempat Yang Datang Jangan Lupa Beri Kelas Permukaan Yang Lembut Motherboard Tidak Tergores Atau Putus Janur Komponen Nah Tahap Selanjutnya Kita Memasang Prosesor Jadi Prosesor Sebenarnya Lebih mudah Dipasang Sebelum Motherboard Menempati Casing Jadi Pasanglah Di Luar Casing Pertama Tentukan Posisi Pin Satu Pada Prosesor Bumunya Terletak Di Pojok Biasanya Ada Terdiri Dari Segitiga Atau Tanda Emas Itu Sebagai Tanda Kodenya Tegakkan Posisi Tuas Pengumisi Soket Untuk Membuka Jadi Pastikan Soket Itu Membuka Dulu Masukkan Prosesor Ke Soket Pelan Pelan Dengan Posisi Yang Tegak Lurus Kemudian Turunkan Kembali Tuas Pengumus Seperti Ini Gambarnya Kemudian Setelah Terpasang Barulah Dipasang Hitching Atau Kipas Ini Pas Pemasangan Kipas Prosesor Sebagai Pendingan Kemudian Memasang Hitching Ini Sebelumnya Kita Pasang Dulu Gel Gel Untuk Pendingin Supaya Dihasilkan Proses Sirkulasi Atau Pendinginan Termal Dari Panas Kinerja Prosesor Yang Aktivitas Prosesor Yang Bukal Kemudian Sebelum Pasang Setelah Dipasang Prosesor Sebelum Dipasang Ke Gasing Kita Pasang RAM Dulu Perhatikan RAM Ini Kunci Tuas Harus Dibuka Dulu Baru Untuk Menghindari Kesalahan Pemasangan Dan Rusak Dan Pastikan RAM Itu Benar-benar Dalam Kondisi Baik Seperti Ini Ya Buka Dulu Kemudian Penguncinya Ini Tuas Penguncinya Harus Sesuai Dengan Yang Ada Di Posisi Letak Motherboard Kait Pengunci Otomatis Mengunci Modul Jadi Jangan Disentuh Manual Penguncinya Nanti Akan Mengunci Sendiri Asal Posisi Dan Letak Benar Maka Nanti Ketika Didorong Maka Akan Mengunci Sendiri Selanjutnya Memasang Motherboard Pada Gasing Siapkan Gasing Untuk Pemasangan Kemudian Setelah Itu Gasing Pasang Satu Daya Atau Power Supply Seperti Ini Setelah Itu Masukkan Motherboard Gasing Secara Perlahan Lahan Seperti Ini Posisinya Perhatikan Perhatikan Posisi Konektor Kemudian Tata Letak Kemudian Baut Motherboard Dengan Dudukannya Agar Kuat Dan Tidak Tidak Pemus Semuanya Pojok 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 Dan Sisi Yang Lain Pemasang Motherboard Pada Casing Motherboard Dipasang Casing Dengan Skrup Dudukan Yang Stank Oh Ini Jadi Posisi Lubang Untuk Setiap Dudukan Plastik Dan Logam Ditandai Dengan Cincin Pada Tepi Lubang Di Sini Ada Tiap Pojok Atau Tiap Baut Pasti Ada Dudukannya Harus Pas Tempatkan Motherboard Pada Casing Harus Sesuai Skrup Atau Lubang Baut Pasang Bingkai Port EO Jika Ada Ini Bingkai EO Jadi Ada Penutup Port Port Pilih Buka Dulu Kemudian Setelah Terpasang Casing Dan Kunci Dengan Skrup Cara Masang Skrup Juga Harus Punya Teknik Jadi Usah Pojok Dulu Kenapa Pojok Dulu Karena Ketika Kita Nangkap Masangnya Maka Posisinya Ketika Kencang Dulu Maka Posisi Ketepatan Lubang Dan Group Dulu Dulu Pasang Projok Ini Jangan Langsung Kencang Dulu Ini Juga Pasang Pasang Kemudian Kencang Posisinya Mengencahkannya Sama Dan Posisi Lubang Skrup Dan Akan Skrup Dipasang Itu Tidak Berubah Jelas Dari Kelima Pemasangan Tadi Dapat Saya Simpulkan Dan Untuk Komponen Yang Lainnya Akan Saya Bahas Di Video Pembelajaran Selanjutnya Dari Pembahasan Tadi Bisa Saya Simpulkan Bahwa Persiapan Yang Baik Dalam Proses Perakitan Harus Diperhatikan Dengan Benar Sesuai Proses Pemasangan Prosesor Dan Hitching Harus Hati-hati Karena Ada Hal Dan Cara Teknis Yang Dilakukan Dengan Benar Kemudian Pemasangan Modul RAM Disamping Posisinya Harus Benar Juga Cara Masang Tadi Diat Perhatikan Kuncinya Tidak Manual Akan Muncul Kemudian Yang Keempat Pemasangan Motherbook Pada Hitching Itu Harus Diperhatikan Tata Letaknya Dan Prosedur Pemasangan Sekian Pembahasan Pada Video Pembelajaran Yang Kesembilan Ini Semoga Ada Manfaatnya Kekurangan Dan Kesalahan Mohon Dimaklumi Kepatnya Mas Baca Untuk Memperkaya Literasi Dan Referensi Pembelajaran Mata Pembahasan Kami Nanti Akan Dibahas Soal Soal Berkait Materi Pemasangan Atau Cara Pemasang Rakit Terutama Prosesor RAM Dan Motherboard Terutama Ini Di Tahap Matri Kepat Kemudian Untuk Penugasan Yang Mengambil Mata Pelajaran Dan Guru Pengapun Saya Nanti Akan Dijelaskan Informasinya Penugasan Dan Penugasannya Ada Di Weblog Comjardas Strip Khamad Dab Blogspot Kepot Kepatian Pembahasannya Sebelum Saya Tutup Ada Satu Kata Semoga Bermanfaat Yaitu Seberapa Besar Keyakinan Dan Kesungguhan Usaha Dan Belajar Sekarang Sebesar Itu Pulah Hasilnya Tentang Kau Ketik Di Masa Depan Terima Kasih Semoga Ada Manfaat Kurang Lebih Yang Maaf Tutup Video Pembelajaran Yang Kesembilan Ini Delahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum War Wab Wab Barukan Taufiq Taufiq